Pertama-tama kita tuangkan minyak secukupnya Kemudian 2 siung bawang putih geprek Ini kita oseng-oseng dulu sampai harum Setelah agak menguning, masukkan kerang simpingnya Satu bungkus masako Seperempat sendok bubuk merica atau secukupnya Satu genggam daun kemani atau secukupnya Kemudian kita tutup Kita biarkan selama 10 menit Kalau udah 10 menit kita ongseng-ongseng Ini aku nggak kasih air Karena kerangnya akan mengeluarkan airnya sendiri Jadi kita nggak perlu kasih air lagi Jangan lupa diicip-icip ya teman-teman Ini kerangnya udah masak Waktunya kita angkat kerangnya Dan inilah hasilnya Menumis kerang tanpa air Tekstur daging kerangnya sangat burih Rasanya juga enak banget Yuk dicoba teman-teman Sampai jumpa lagi ya di channel aku